Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di video kali ini saya akan membagikan soal pas atau uas penilaian air semestar semestar 2, mata pelajaran tema 9, kelas 4 sekolah dasar Nah, untuk penilaian air semestar ini untuk kenaikan kelas, nah, untuk tema 6, 7, dan 8 ada di video sebelumnya soalan yang nomor 1 sesuatu yang harus kita terima disebut A, kewajiban B, hak C, norma, dan D, peraturan nah, disini sesuatu yang harus, yang harus kita terima itu merupakan disebut dengan ya, B jawabannya itu hak nah, hak ini merupakan harus kita terima di setiap orang lanjut, nomor 2 kewajiban kita terhadap lingkungan adalah A, menikmati lingkungan segar B, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi pengairan sawah dan pembangkit listrik yang C, membersihkan lingkungan dari sampah dan D, memperoleh apa yang kita butuhkan nah, disini kewajiban kita kewajiban kita terhadap lingkungan itu adalah jawaban yang paling tepat adalah yang bagian C membersihkan lingkungan dari sampah nah, kita harus membersihkan lingkungan dari sampah jangan membuang sampah sembarangan nah, buang sampah buanglah sampah pada tempatnya apalagi jangan coba-coba untuk membuang sampah di sungai lanjut, nomor 3 konservasi terhadap flora dan pauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan titik-titik terhadap lingkungan alam A, kewajiban manusia B, hak dan kewajiban manusia C, hak manusia dan D, manusia nah, disini konservasi terhadap flora dan pauna flora dan pauna ini tumbuhan dan hewan merupakan salah satu contoh pelaksanaan terhadap hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam beban-beban yang tepat itu yang B nomor 4 hak yang bisa didapatkan murid di sekolah adalah A, merawat fasilitas sekolah B, menjaga kedamaian dan ketertaman sekolah yang C, mendapat perlindungan dan keadilan dari pihak sekolah D, membayar uang sekolah dan uang administrasi nah, disini hak yang bisa hak yang didapatkan dari siswa atau murid di sekolah ini yang paling tepat jawabannya adalah yang bagian C mendapatkan perlindungan dan keadilan dari pihak sekolah nah, itu hak semua murid di sekolah atau semua hak siswa di sekolah lanjut, nomor berikutnya ini soal nomor 5 dan 6 nah, ada percakapan dari lala dan bapak jamat nah, pertama lala bertanya mak pak, bolehkah bolehkah saya meminta waktu bapak sebentar pak jamat, iya ada apa ya terus, begini pak saya ingin mengawancarai bapak apa boleh bapak jamat menjawab oh iya, silakan terus, lala lagi kalau boleh tahu sudah berapa lama bapak menjabat menjadi menjabat sebagai jamat sekitar titik tahun apa bapak menikmati pekerjaan bapak selama menjadi jamat oh iya, tentu kalau boleh tahu sehari-hari bapak pergi ke kantor mengendarai apa terus, bapak jamat menjawab kalau saya naik mobil apakah bapak mempunyai anak kelas berapa sekarang terus, bapak jamat menjawab ya, saya mempunyai seorang anak laki-laki sekarang kelas 4 SD ya sudah pak, saya rasa ini cukup apa, maaf telah menganggu bapak terima kasih ya, sama-sama nah, pertanyaannya narasumber yang terdapat pada teks wawancara di atas A. teman nala B. wakil jamat C. bapak jamat dan D. lala nah, kita tahu narasumber ini yang diwawancarai jelas di sini yang wawancarai lala terus, narasumbernya yaitu jelas bapak jamat jadi jawabannya adalah yang bagian C nah, ini narasumbernya selanjutnya, nomor 6 sama bacanya soalnya ada di bacaan tadi teks wawancara yang di atas merupakan di atas menceritakan tentang A. kehidupan bapak jamat B. kehidupan masyarakat desa C. anak bapak jamat dan D. profesi bapak jamat nah, tadi yang kita jelaskan yang kita baca tadi itu merupakan kehidupan bapak jamat jawabannya adalah yang bagian A di sini, dari atas sampai bawah ini lala bertanya kehidupan bapak jamat lanjut soal nomor 7 sebelum melakukan wawancara hal yang harus dilakukan adalah A. mempersiapkan diri secara matang dan harus siap dalam memberikan pertanyaan B. mempersiapkan diri secara matang dan belum siap dalam memberikan pertanyaan yang C. mempersiapkan diri dan tidak harus siap dalam memberi pertanyaan yang D. mempersiapkan diri secara matang dan tidak harus siap dalam memberi pertanyaan Jadi jawaban paling tepat adalah Sebelum wawancara ini Harus dilakukan itu Harus mempersiapkan diri Secara matang dan harus siap Dalam memberikan pertanyaan Nah ini jawaban paling tepat Kalau disini salahnya adalah Belum siap Jadi kita harus siap Terus disini juga tidak harus siap Salah Nah kalau disini juga tidak harus siap Jadi yang paling tepat adalah yang bagian A Nomor 8 Alat bantu yang biasa Yang digunakan di dalam melakukan wawancara Adalah A. Alat tulis dan alat perekam B. Buku dan kabel C. Mikrofon D. Buku dan mikrofon Nah disini alat bantu Yang biasa Digunakan dalam wawancara Jawaban paling tepat adalah yang bagian A. Alat tulis dan alat perekam Nah ini jangan sampai lupa Alat tulis dan alat perekam Itu merupakan alat yang digunakan dalam membantu Saat melakukan wawancara Lanjut nomor berikutnya Nomor 9 Sumber energi yang tidak dapat diperbarui Yaitu A. Air, matahari, dan batu barah B. Air, gas, dan hasil tambang C. Batu barah C. Batu barah, gas, dan hasil tambang D. Air, matahari, dan hewan Nah disini Tidak dapat diperbarui Sumber energi yang tidak bisa diperbarui Jawaban paling tepat adalah yang bagian C. Batu barah, gas, alam, dan hasil tambang ini Tidak bisa diperbarui Kalau ini matahari Merupakan bisa diperbarui Terus air Nah bisa diperbarui Sedangkan disini juga bisa diperbarui Nah jadi jawaban paling tepat adalah yang bagian C Oke Lanjut nomor 10 Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di daerah pantai Kecuali A. Penyewaan alat-alat menyelam B. Penyewaan alat-alat pertanian C. Jasa pemadu wisata D. Penginapan dan hotel Nah jawaban paling tepat disini kan Kecuali Nah kecuali ini Yang bukan dari Jawaban ini Jawaban dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah pantai Jelas Penyewaan alat-alat pertanian ini Kecuali Itu bukan untuk daerah pantai-pantai Oke soal berikutnya Nomor 11 Pemanfaatan lahan untuk industri Pertanakan dan perumahan Merupakan kegiatan ekonomi Yang dapat dilakukan di daerah A. Dataran rendah B. Dataran tinggi C. Dataran sungai D. Daerah laut Nah disini Pemanfaatan Lahan untuk industri Pertanakan Terus perumahan Nah merupakan ekonomi Yang dilakukan di daerah mana Ya jawabannya adalah Daerah dataran rendah Nah rendah ini Khusus untuk Pertanakan Industri Dan perumahan Nah oke Pasti semua sudah tahu Lanjut soal berikutnya Nomor 12 Berlian Belerang Dan Fosfat Merupakan contoh dari Jenis sumber daya alam Sumber daya alam A. Sumber daya alam Bukan logam B. Sumber daya alam Logam C. Sumber daya alam Industri D. Sumber daya alam Bukan industri Nah disini Berlian Belerang Dan Fosfat Itu Jenis sumber daya alam Apa Ya jawabannya yang paling tepat adalah Sumber daya alam Industri Jawabannya adalah Yang bagian C Nah ini Dihasilkan dari Industri Lanjut Nomor 13 Ukuran kecepatan musik Dalam berirama lagu Atau cepat lambatnya lagu Dinyanyikan disebut A. Melodi B. Berirama C. Nada Dan D. Tempo Nah disini Kecepatan musik Dalam berirama lagu Atau cepat lambatnya lagu Dinyanyikan disebut dengan Ya jawabannya adalah Tempo Bagian D Oke ini cepat lambatnya lagu ya Ingat Pasti semuanya tahu Nomor 14 Rangkaian sejumlah nada Atau bunyi Berdasarkan perbedaan tinggi Rendah Atau naik turunnya disebut A. Melodi B. Berirama C. Nada Dan D. Tempo Nah disini Sekarang Sejumlah rangkaian Nada Atau bunyi Ini perbedaan rendah Dan naik turunnya Disebut dengan Ya jawabannya Disebut dengan melodi Jawabannya A Oke ini serangkaian nada Dan bunyi disebut dengan Melodi 15 Ketika menyanyikan lagu Tanah airku Menggunakan tempoh A. Tempo lambat B. Tempo sedang C. Tempo lambat Soal sama Di tempo campuran Nah disini Yang paling tepat Jawabannya adalah Yang bagian A Ya A Nah ini Seharusnya ini Tempo Cepat Nah berarti Yang paling lambat Jawabannya adalah Tanah airku Ini tempo Lambat Jawabannya A Oke soal berikutnya Nomor 16 Lagu yang menggunakan Tempo cepat adalah A. Mengheningkan cipta B. Syukur C. Tanah airku Dan D. Maju tak gentar Nah disini Lagu tempo cepat Kalau tempo lambat Tadi ini sudah jelas Jawabannya bukan C Jadi ya jawabannya adalah Yang D Nah ini tempo Nah cepat Maju tak gentar Kalau yang A B dan C ini Temponya lambat Oke pasti semua tahu Nomor 17 Nah disini Ada orang Bermain layang-layang Di pantai Ada anak kecil Oke pertanyaannya Perubahan energi Yang terjadi Pada gambar Di atas Adalah Nah perubahan energinya A. Energi angin Menjadi energi panas B. Energi angin Menjadi energi angin C. Energi angin Menjadi energi gerak D. Energi angin Menjadi energi gesek Nah disini Oh anak kecil Sedang bermain Layang-layang Jelas energi angin Menjadi energi apa Ya menjadi energi gerak Jawabannya adalah C Nah karena Layang-layang ini Akan bergerak oleh angin Lanjut Nomor 18 Perubahan energi Yang terjadi Pada pembangkit listrik Tenaga surya Adalah A. Energi cahaya Menjadi energi listrik B. Energi cahaya Menjadi energi cahaya C. Energi matahari Menjadi energi listrik Dan D. Energi panas Menjadi energi listrik Nah disini Perubahan Pembangkit listrik Nah tenaga surya Jelas disini Energi cahaya Menjadi energi listrik Nah cahaya Tanda tenaga surya ini Dari cahaya Menjadi energi listrik Oke Pasti paham semua Oke lanjut Nomor 19 Perubahan energi listrik Menjadi energi panas Kecuali A. Kompor listrik B. Penggunaan AC C. Penggunaan open Dan D. Setrika Nah dari listrik Menjadi energi panas Kecuali Berarti yang bukan Kompor listrik ini Ya jelas Dari listrik ke panas Penggunaan AC Nah jawabannya jelas disini Dari listrik Kedingin AC Nah open Menjadi panas Trika pun jadi panas Jadi jawaban paling tepat Kecuali adalah Yang bagian B Lanjut Nomor 20 Penggunaan gas LPG Merupakan salah satu Contoh Pemanfaatan Sumber daya energi Dan perubahan energi Atau Perubahan energi tersebut adalah A. Gas menjadi panas B. Panas menjadi gas C. Keminya menjadi gas Dan D. Dingin menjadi panas Nah disini Gas LPG Jelas berarti gas dahulu Menjadi panas Jadi jawabannya adalah Yang A Gas ini menjadi panas Jadi jawaban yang paling tepat Adalah jawaban A Oke jika ada Soal atau Jawaban yang salah Di pilihan ganda Silahkan komen dengan bijak Nah lanjut Yang membagian 2 Nomor 21 Sebutkan kerjasama warga masyarakat Dalam menjaga kelestarian lingkungan Nah kerjasama masyarakat Dalam menjaga kelestarian lingkungan Jawabannya disini Oke Nah kerjasama warga masyarakat Dalam menjaga kelestarian lingkungan Yang pertama Melesanakan kerja bakti Kebersihan secara rutin Yang harus secara rutin Misalnya tiap hari Abad Hari minggu Misalnya Yang B Silahkan mengingatkan Jika ada yang merusak lingkungan Nah harus kita nasihati Jika ada yang merusak lingkungan Yang C Melakukan kegiatan reposiasi Di lingkungan sekitar tempat tinggal Nah reposiasi Kita harus melakukan pengecauan Yang D Melolah sampah dengan baik Nah ini yang paling penting Melolah sampah dengan baik Misalnya sampah Jangan buang sembarangan Nah itu merupakan kerjasama Warga masyarakat Menjaga kelestarian lingkungan Soal yang berikutnya Sebutkan kewajiban manusia Dalam menggunakan sumber energi Dalam kehidupan sehari-hari Nah disini Kewajiban Manusia dalam menggunakan sumber Energi Nah disini Pertama Kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi Dalam kehidupan sehari-hari Pertama harus menghemat energi Dengan menggunakan seperlunya Jangan berlebihan Misalnya Kalau siang hari Matikan lampu Nah Lanjut Nomor B Memanfaatkan teknologi Dan peralatan yang ramah lingkungan Terus menjaga dan mestarikan alam Untuk menjaga ketersediaan sumber energi Dan selanjutnya Melakukan robustasi Untuk menjaga ketersediaan sumber air D Menggunakan energi alternatif Seperti energi angin Air Atau matahari Untuk menggantikan energi Yang tidak dapat diperbarui Nah itu merupakan Kewajiban manusia Dalam menggunakan sumber energi Dalam kehidupan sehari-hari Nah nanti dicatat aja Atau diingatkan Biasanya guru meminta Tiga atau dua Dalam Isian ini Oke Lanjut soal nomor tiga Nah D23 ada D24 Teks pencara untuk soal nomor 23 D23 dan 24 Nah lumayan panjang Gak apa-apa Kita baca Disini DVD dan MUL Nah Anda telah menghabiskan banyak waktu Bersama masyarakat desa sekitar hutan Bisakah Anda gambarkan Bagaimana situasi penghidupan Masyarakat di desa saat ini Nah Jika melihat penghidupan masyarakat desa Sebenarnya saat ini sudah dalam kondisi terjepit Terutama terkait dengan akses terhadap sumber daya alam Lahannya selama ini menjadi sumber penghidupan Semakin sulit untuk diakses Karena penguasaan negara Penguasa dan pihak di luar masyarakat lokal Air sebagai kebutuhan dasa saat ini menjadi sulit Karena kerusakan hutan Nah secara sosial masyarakat semakin kesulitan Untuk mengkombinasikan antara usaha Pemanfaatan sumber daya alam Dengan perestarian sumber daya alam itu sendiri Nah pertanyaan lagi Mengapa terjadi demikian? Nah tekanan modernisasi Membuat perubahan budaya dalam masyarakat Sehingga terjadi Degradasi nilai-nilai lokal Seperti yang ada pada masyarakat tradisional Pembangunan telah merubah kehidupan masyarakat Menjadi semakin jauh dari nilai-nilai lokal Yang selaras dengan kelestarian alam Nah bisakah Anda berikan satu kasus Yang menjelaskan hal tersebut? Nah saya melihat masalah energi Dibadesean menjadi hal yang serius Masyarakat desa hutan pada umumnya Menggunakan kayu bakar untuk sumber energi Dan kebutuhan itu sudah mencapai Tarap yang menurut saya Sudah di atas kemampuan hutan untuk menyediakannya Namun tidak bisa kebiasaan ini kemudian dihapuskan Begitu saja Namun harus ada cara untuk menyediakan kayu bakar Tanpa merusak hutan Misalnya dengan mengembangkan persediaan stok Biomasa untuk kebutuhan energi Bisa pada lahan masyarakat atau lahan umum Seperti tanah desa Inovasi juga perlu dilakukan Seperti pengembangan alternatif sumber energi Dari kayu dan bulat Kayu bulat menjadi serbuk Pemanfaatan sekam atau yang banyak berkembang Adalah biogas Nah disini tadi wancara DVD dan MUL Pertanyaannya Berdasarkan hasil wancara di atas Usaha pelestarian kekayaan hayati Yang dilakukan adalah Nah sesuai dengan wancara di atas Upayanya itu lumayan Pertanyaannya seperti ini Saya cek Nah mengembangkan persediaan stok Biomasa untuk kebutuhan energi Bisa pada lahan masyarakat Atau lahan umum Seperti tanah desa Nah disini tadi Inovasi juga perlu Nah perlu dilakukan Seperti pengembangan alternatif Nah sampai biogas Nah jawabannya ada disini tadi Misalnya mengembangkan Nah jawab nomor 23 Tanya tema pada dialog wancara di atas adalah Temanya itu jelas disini Usaha untuk Usaha untuk pelestarian kekayaan hayati Jawabannya ini Usaha pelestarian kekayaan hayati Lanjut soal berikutnya Bagaimana pemanfaatan Alam yang dilakukan oleh manusia Untuk memutuhi kebutuhannya Nah oke Pertanyaannya kita Kita cek Bentar Nah lumayan panjang Gak apa nanti Dicatat atau diringkas aja Mana yang pentingnya Dari Bacaan tersebut Nah Manusia membuatkan seluruh bagian alam Baik Albiotik tak hidup Maupun biotik hidup Nah manusia Memanfaatkan lingkungan Ambiotik yaitu Tanah dengan melakukan Penggalian untuk Mendapatkan bahan tambang Yang berguna untuk Berbagai keperluan Nah disini Merupakan Pemanfaatan alam Yang dilakukan oleh manusia Untuk kebutuhan Kebutuhan hidupnya Nah sampai kesini Nah misalnya Perburuan manusia yang tidak terkendali Hewan-hewan yang tidak dibudayakan Dibudidayakan Dan hidup bebas di hutan Seringkali diburu manusia Oke Sudah Nah soal berikutnya Sebutkan manfaat air bagi kehidupan manusia Selain untuk minum Mencuci dan mandi Nah selain itu Kita tahu Air itu khususnya untuk kita itu Untuk minum Mencuci dan mandi Nah selain itu adalah Untuk sarana Sebagai transportasi Misalnya Transportasi Kapal Terau Dan sebagainya Sebagai sarana Wisata Dan rekiasi Nah ini sebagai Kunjukan wisata Dan rekiasi Sebagai sarana Irigasi Dan pengairan Nah ini juga Terus yang selanjutnya Sebagai PLTA Pembangkit listrik Tenaga air Nah itu Kegunaan air Selain minum Mencuci dan mandi Oke Soal berikutnya Apa yang dimaksud Dengan tempo Sebutkan macam Macam tempo Nah Tempo Nah disini Disebut Ditanyakan tempo Terus Disebutkan juga Macam-macam dari tempo Kita tahu Tempo itu Terdiri ada Tiga Nah disini jawabannya Tempo adalah Ukuran kecepatan Dalam Berilama lagu Atau cepat Atau lambatnya Cepat Atau lambatnya Lagu Dinyanyikan Terus Tempo Dibagi Menjadi Tiga Tempo Lambat Tempo Sedang Dan Tempo Cepat Nah itu Pengertian dari Tempo Dan macam-macam Tempo Soal berikutnya 28 Desaku Desaku yang Kucinta Nah lagu di atas Menggunakan Tempo Nah disini Judulnya itu Desaku yang Kucinta Ciptaan dari Elmanik Itu menggunakan Tempo apa Ya Menggunakan Tempo yang kedua Itu Tempo Sedang Lagu ini Menggunakan Tempo Sedang Jadi tidak cepat Dan juga Tidak lambat Jadi sedang-sedang aja Nomor 29 Energi yang Dimanfaatkan Pada gambar Di bawah ini Adalah Nah Energi Yang dimanfaatkan Pada gambar Di bawah ini Energi apa Ya Kita cek Jawabannya Energi yang Dimanfaatkan Gambar Di bawah ini Adalah Energi angin Yang dimanfaatkan Pada Kincir Angin Nah ini Kincir Angin Energi yang Dimanfaatkan Adalah Energi Angin Soal Terakhir Nomor 30 Sebutkan Dan jelaskan Macam-macam Energi Nah Sebutkan Dan jelaskan Nah setelah Kita sebutkan Dan jelaskan Lagi Nah Macam-macam Energi Energi Pertama Energi Bunyi Energi Bunyi Adalah Energi Yang dihasilkan Dari Suara Atau Bunyi-bunyian Misalnya Bunyi Lelintar Bunyi Gitar Bunyi Klakson Terus Bunyi Gong Energi Yang kedua Energi Panas Energi Panas Ini Yang terbesar Di bumi Adalah Energi Panas Matahari Energi Panas Disebut Energi Kalor Selanjutnya Adalah Energi Listrik Energi Listrik Paling Banyak Dibutuhkan Untuk Kebutuhan Rumah Tangga Nah Energi Energi Bisa Diganti Ke Energi Lain Seperti Energi Panas Bunyi Dan Gerak Nah Ini Yang Perlu Kita Perlukan Semua Kita Perlukan Energi Bunyi Energi Panas Dan Energi Listrik Oke Berakhir Sudah Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh